Adalah, cara untuk mengetahui atau mengorek rahasia dari seorang agen rahasia Mengorek rahasia Selamat datang di kursus Secret Agent Hai Perkenalkan, my name is Paul Wow, Bond, James Bond James Bond Bukan, my name is Bond Bondan Prakoso Yang artis gitu ya Jangan suka fitnah Sudah, sebetulnya saya ini adalah fans dari Bondan Prakoso Karena seki ngefansnya saya menggunakan judul lagu hitsnya sebagai kalimat sandi Sandinya gimana, Pak? Sebenarnya begini Lihat Si Lumba-lumba Makan dulu Ikuti 1, 2, 3 Sil Lumba-lumba Makan dulu Ingat, kalau misalnya kalian nanti suatu saat bertemu Dengan seseorang yang bisa melakukan sandi seperti barusan Iya, Pak, dia adalah secret agent seperti kita ini Oh, kawan kita Mengerti, Bond Mengerti? Mengerti, Bond Oke Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang harus kalian ketahui Contohnya, Pak Adalah arti dari secret agent itu apa? Ada yang tau? Saya, saya, Pak Saya tau Secret itu kan artinya secretaris Agent itu penyalur Jadi secret agent penyalur secretaris Iya, lu pikir bu gitu Penyalur tembantu Salah masuk Salah ya, Pak? Aduh, Pak, gimana dong? Saya kan pengen jadi secretaris, makanya saya masuk sini Hmm Gak apa-apa Tapi, menurut saya kamu memang lebih baik menjadi seorang secret agent Atau mau jadi seorang secret wife Nyebut, Pak Nyebut, nyebut, Pak Mau, mau, mau Seorang secret agent itu harus pandai berbahasa asing Wow, berarti Bapak menguasai banyak bahasa Saya menguasai banyak bahasa asing Contohnya, Pak Saya menguasai bahasa Inggris Wah, Inggris, Pak Australia Australia Amerika Amerika Selandia Baru Semuanya bahasa Inggris, itu bahasa Ya, gimana sih, Bapak Pantisan saya lancar Mana-mana Baiklah Pelajar yang pertama untuk menjadi seorang secret agent Adalah Apa, Pak? Cara untuk mengetahui Atau mengorek rahasia Dari seorang agen rahasia Mengorek rahasia Caranya gimana, Pak? Caranya? Caranya gimana, Pak? Caranya? Iya Ngetahu aja Hehehe Hehehe Ya, Pak Ya, Pak Hehehe Gak tahu, Pak Ladi juga, Pak Pelajaran kedua Seorang secret agent harus menguasai Metode yang namanya Tiga M Tiga M, Pak Tiga M Kayak demam berdarah, Pak Kayak demam berdarah, Pak Bukan Ini metode yang pertama M yang pertama M pertama Adalah Mengendap-ndap Mengendap-ndap Pak Pak Mengendap-ndap itu fungsinya buat apa, Pak? Mengendap-ndap itu adalah Cara yang mengintai yang paling tepat Untuk Mendekati sasaran Atau musuh Dan tidak diketahui oleh musuh kita Oh, betul Gak kelihatan Gak kelihatan Gak kelihatan Iya, iya Mengendap-ndap Mengendap-ndap M yang kedua M kedua, Pak Mengintip Mengintip, Pak? Mengintip itu fungsinya apa, Pak? Ada, kayak gak tahu aja, loh Tauan, Pak Pantesan bintitan, Pak Yang ketiga M yang ketiga M yang ketiga, Pak Melihat Melihat, Pak Melihat itu fungsinya apa, Pak? Melihat fungsinya buat apa Coba kalau kamu gak ngelihat Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu lihat? Gelap, Pak Awal gelap Sekarang Ya, kita akan praktekan Tapi ingat Dalam melakukan metode 3M Kalian tidak boleh menarik perhatian orang banyak Tidak boleh, Pak Di belakang saya semua Dari tadi sudah di belakang, Pak Iya, Bapak gimana sih? Sudah-sudah, jangan bercanda Pak, ini mau di sandwich, Pak Di belakang saya Ikuti gerakan 3M Mengintip, mengintip, melihat Saya itu, ya Satu Dua Tiga Mengintip Kena-kena dikit, gak apa-apa, ya Mengintip Melihat 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 Ngintip Sebelah Ini ada apa, sih? Ini ada 3M, tau 3M, Pak Oh, iya, 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 Pak Mengendap, mengendap Mengendap Mengintip Mengintip Melihat Sudah mengerti sekarang menjadi seorang si Gita Jin yang baik dan benar? Iya, Pak Mengerti, Pak Mengerti, Pak Mengerti, Pak Mengerti, Pak Maja J рек Wang Terima kasih.